Hai Mas Mas Ganteng, Ultrasconer kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Amukan Ronaldo dan mentalitas juaranya Cristiano Ronaldo masih menjadi seorang yang ingin memenangkan setiap pertandingan seperti 10 tahun lalu. Pemain berusia 36 tahun itu mencetak gol akhir yang dramatis melawan Villarreal di Liga Champion pekan lalu. Dan rekaman baru muncul menunjukkan betapa putus asanya dia untuk menang. Dalam video yang diposting ke akun TikTok Manchester United, si R7 terlihat bertarung dengan Dani Parejo dari Villarreal untuk mendapatkan tendangan sudut. Ketika wasit menunjuk untuk tendangan gawang, pria United itu tidak bisa mempercayainya. Dia menunjuk ke bendera skudut sebelum melepaskan tangannya dan berteriak frustasi ketika putusan tidak berjalan sesuai keinginan. Ronaldo baru bisa tertawa ketika mencetak gol kemenangan pada menit ke-95 melawan tim La Liga itu. Dan ini bukan pertama kalinya penggemar setan merah diingatkan akan mentalitas Ronaldo yang ingin selalu menang. Setelah hasil imbang satu-satu yang mengecewakan melawan Evertone pada hari Sabtu, Ronaldo langsung masuk ke terowongan di ultrafort segera setelah peluit akhir dibunyikan. Striker itu telah dijadangkan oleh Ole Gunnar Soldier pada pertandingan itu dan jelas dia tidak senang dengan keputusan itu. Legenda United Sir Alec Ferguson adalah salah satu dari banyak yang mengkritik Soldier. Mengatakan kepada bintang UFC kebif, Anda harus selalu memulai dengan pemain terbaik Anda. Mantan rekan setim CR7, Nuno Gomez, mengklaim Meron dapat bermain hingga usia 40 tahun karena pola pikir elitnya. Pemain depan setan merah Jess Lingard juga memuji pemenang serial Ronaldo atas dampak yang dia miliki sejak kembalinya secara emosional ke Old Trafford. Pemain berusia 28 tahun itu berkata, Dia berlian, dia membawa begitu banyak ke dalam tim. Faktor kepemimpinan, dia ingin menang dalam latihan, dia ingin menang dalam pertandingan, dan dia ingin trofi yang merupakan hal utama. Dia senang berada di sekitar untuk menonton apa yang dia lakukan. Anda bisa belajar banyak hal darinya. Dia salah satu pemain terbaik di dunia. Memiliki dia kembali ke rumah adalah sempurna bagi kami saat ini. Erling Haaland kenang kebersamaannya dengan Ole. Pertanda bakal ke Manchester United. Erling Haaland terus menjadi bahan pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir. Menyusul semakin ganas penampilannya di lini depan bersama Borussia Dortmund, ia pun dirumorkan bakal segera meninggalkan Dortmund di mana Manchester United menjadi salah satu klub peminat. Selain Manchester United klub seperti Manchester City, Paris Saint-Germain, hingga Real Madrid juga dilaporkan tertarik untuk memboyong keluar dari sinyal Idunapak. Namun baru-baru ini, Erling Haaland seakan memberikan isyarat bahwa dia lebih suka berlabuh ke Manchester United. Dengan mengenang kebersamaannya dengan pelatih Ole Gunnar Solskjaer ketika masih sama-sama membela Molde FK. Haaland memperkuat Molde pada tahun 2017 hingga 2019, sementara Ole melatih klub Norwegia itu pada rentan tahun 2015 hingga 2018 silam, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih Manchester United. Ya, ketika saya datang ke Molde sebagai pemain muda 16 tahun, dia mengajari saya banyak hal sejak hari pertama. Seperti yang Anda katakan, dia adalah pelatih saya saat itu dan dia mengajari saya banyak hal, ucap Erling Haaland kepada ESPN. Dia adalah seorang striker. Saya juga seorang striker dan dia telah memenangkan Liga Champion bersama Manchester United musim 1998-1999. Yang mana itu juga mimpi bagi saya. Jadi dia telah mengajari saya banyak keterampilan finishing dan gerakan kecil di dalam kotak dan hal-hal semacam ini. Saya lupa memberitahu Anda ini, tetapi sebelum pertandingan itu melawan Fixing pada 2018, Solskjaer dan saya melakukan beberapa latihan finishing dan juga sundulan kepala pungkasnya. Ex-setan merah Solskjaer bukan orang yang tepat buat Manchester United Oleh guna, Solskjaer bukan sosok yang tepat untuk menangani Manchester United. Itu merupakan pendapat dari mantan pemain setan merah, Jono Kane. Solskjaer mengambil alih Manchester United dari Josh Mourinho pada Desember 2018. Selama ini, Solskjaer masih belum bisa menghadirkan trofi bagi Manchester United. Prestasi terbaik Manchester United di bawah Solskjaer adalah finish di posisi kedua Liga Premier pada musim lalu. Mereka juga menembus final Liga Eropa. Pada musim ini, setan merah sedang mengalami kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka hanya menang sekali dalam empat pertandingan di semua kompetisi. Solskjaer bukan orang yang tepat Serangkaian hasil buruk itu membuat Solskjaer berada dalam tekanan. Oken yang menghabiskan lima tahun di klub antara 1993 dan 1998 memandang Solskjaer bukan orang yang tepat untuk menangani bekas timnya. Kami semua tahu Oli didatangkan oleh memenangkan fans setelah suasananya sangat negatif di bawah Josh Mourinho, kata Oken kepada Mirror. Oli telah masuk dan dia pria yang menyenangkan. Tetapi dia bukan manajer yang tepat untuk United. Dia tidak mampu melakukan pekerjaan itu. Staff kepelatihan Oken juga menyinggung staff kepelatihan yang dimiliki Solskjaer di Old Trafford. Menurut Oken, kualitas mereka tidak cukup meyakinkan. Lihatlah staff pelatih yang dia miliki di sana. Mereka tidak cukup bagus. Selanjutnya Mike Pellan adalah pria top. Salah satu pria terbaik yang pernah saya temui di sepak bola. Tapi lihat dari mana dia berasal. Kiran Mike kenal mantan pelatih U18, Michelle Carrick, mereka semua masih belajar. Dan ini adalah klub terbesar di dunia. Bos Manchester United ngeyel pertahankan oleh Fan Manchester United di media sosial ramai meminta oleh Gunasogjer untuk segera dipecat. Namun manajemen Setan Merah tidak peduli dengan hal tersebut. Belakangan ini performa Manchester United sedang tidak bagus. Cristiano Ronaldo dan kolega tercatat hanya menang sekali dalam empat laga terakhir di semua kompetisi. Teraktual Setan Merah hanya bermain imbang satu-satu melawan Everton di Old Trafford. Hasil tersebut membuat Manchester United tertahan di peringkat keempat pada papan kelas semen. Rantatan hasil negatif itu membuat tagar oleh Ode selalu muncul di media sosial. Fan Manchester United ramai-ramai mendesak Sogjer untuk angkat kaki dari Old Trafford. Percaya Sogjer Terkait desakan dari fans di media sosial, manajemen Manchester United tidak mau ambil pusing. Mereka masih percaya dengan kepemimpinan Sogjer di klub. Salah satu yang kami lakukan adalah tetap mengontrol. Secara emosional kami tidak terbawa suasana. Kami tidak menyimpang dari rencana kami. Kata Direktur Sepak Bola Manchester United, John Motok. Ole dan Staff sangat fokus pada hal itu. Kami tidak terganggu oleh apa yang dikatakan di media sosial. Yang terkadang dapat menibulkan semangat dan histeria. Itu bagian dari permainan modern tapi kami sangat fokus. Tantangan di Liga Premier Manchester United saat ini terpauh dua poin dari pimpinan kelas semen Liga Premier Chelsea. Mortok meyakini kalau Setan Merah punya kekuatannya cukup untuk menjadi juara di kompetisi ini. Liga Premier adalah salah satu Liga paling kompetitif di dunia. Pemain dari luar negeri dan Liga lain memberi tahu kami betapa berbedanya itu. Tetapi kami 100% siap untuk tantangan ini lanjutnya. Kami percaya bahwa kami memiliki bakat dan karakter di dalam squad untuk sukses. Terima kasih telah menonton!